Selain makanan utama, restoran ini juga membuat camilan khas Tiongkok berbentuk Hello Kitty loh. Seperti camilan ini, namanya Hello Kitty Custard Bun. Sejenis bapau berisi telur asin yang diolah jadi berasa manis. Oh iya, ngomongin bapau, ada dua jenis ukuran bapau. Ada Dabau, bapau berukuran sekitar 10 cm, sedangkan Xiaobau berukuran 5 cm. Dabau biasanya disajikan untuk per orang, sedangkan Xiaobau disajikan bisa untuk lebih dari satu orang. Nah yang sedang dibuat ini jenis Xiaobau. Wih, cici ini sampai serius banget tuh. Hihihi Hiasan yang dibuat ini semuanya bisa dimakan loh. Seperti kumis Hello Kitty ini terbuat dari tinta cumi. Wah unik banget kan. Tinta cumi ini tidak luntur saat dipanaskan. Wih, karena cici ini sudah sangat profesional, jadi Hello Kitty-nya terlihat sempurna tuh. Wah cantik banget kan Hello Kitty-nya. Donut, nugget, biskuit, bolu gulung. Wah semuanya terinspirasi dari fauna-fauna yang akrab dengan kita. Hmm, mumpung lagi libur nih. Teman-teman bisa juga bikin makanan karakter kreasi sendiri. Hihihi Kalau bikin jangan lupa ya tag Instagram Unyil di etsyunyiltrans7. Dadah Lala-la-la-la 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 lala Tinta Puff